Bab 1, suami yang tidak peduli padanya, bulan Desember di Anaheim terasa lebih dingin dari biasanya. Kejia sedang duduk di sofa dan mendengar teriakan ibu mertuanya, Belina di lantai bawah. Hei Kejia, gak masalah kalau kamu memang gak bisa punya anak. Tapi ini waktunya masak dan kamu belum masak, kamu mau buat aku dan Michael mati kelaparan? Selama enam tahun pernikahannya dengan Alex Carson, ibu mertuanya selalu memarahinya dan menghinanya karena tidak bisa punya anak. Tapi mereka tidak tahu kalau sejak awal pernikahan sampai sekarang, suaminya tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Ayo turun dan bantu siapkan tasku, aku harus berangkat sekolah. Perintah seorang gadis remaja, Michael adalah adik laki-laki Alex dan dia seperti iblis, sejak awal dia sering menyiksa Kejia. Menurutnya, lebih baik kakaknya menikahi wanita lain daripada menikahi Kejia. Kejia turun ke lantai bawah dan langsung pergi ke dapur untuk memasak, menyiapkan tas sekolah dan bekal untuk adik iparnya. Ibu, makanan sudah siap, Belina marah saat melihat ekspresi muram Kejia. Dia menaruh gelas air di atas meja dengan keras. Sekarang kamu sudah berani ya? Kamu habiskan uang anakku, tinggal di rumahnya dan berani menatapku kayak gitu? Aku akan telepon Alex dan minta dia ceraikan kamu, piring di tangan Kejia bergetar, menarik nafas dalam-dalam dan memaksa diri untuk tersenyum. Ibu, aku gak bermaksud seperti itu. Belina tidak percaya dan berkata dengan kesal. Hei Kejia, jangan pikir karena nenek mendukungmu dan kamu merasa bisa terus jadinya karson ya. Kamu itu gak sebanding dengan Suni. Wajah Kejia berubah pucat saat mendengar nama wanita itu. Michael menjadi bersemangat saat melihat ekspresi itu dan tersenyum. Kamu belum tahu, kan? Kak Suni akan keluar dari rumah sakit. Kakak mau ajak Kak Suni tinggal di sini bersama kami. Mata Kejia melebar saat mendengar ini dan tangannya yang memegang piring bergetar. Belina membenci ekspresi wanita yang pura-pura terkejut itu dan mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dengan kesal. Jangan berdiri di depanku deh. Kamu buat nafsu makanku jadi hilang. Pergilah. Kejia berbalik. Naik ke atas dan duduk lagi di sofa. Sore hari, ada sebuah mobil maibah yang berhenti di depan pintu. Kejia langsung berdiri dan berlari ke balkon untuk melihat ke bawah. Seorang pria ramping memakai jas keluar dari mobil. Pria itu tampan dan punya tubuh yang bagus. Bahkan dia lebih tampan daripada artis terkenal. Sepertinya pria itu menyadari kalau ada seseorang yang menatapnya. Dia mendonga dan menatap Kejia. Tatapannya sangat dingin dan kejam. Kejia sudah terbiasa dengan tatapan itu. Dia hanya terdiam dan tidak tersenyum. Setelah Alex masuk ke dalam kamar, Kejia melayaninya seperti biasa dan menyiapkan air untuknya. Suamiku, nenek sudah pergi ke kuil selama hampir sebulan. Tadi sore dia menelponku dan aku minta dia berdoa untuk kebahagiaanmu. Ada yang mau ku katakan padamu, Alex menghentikannya. Kejia menoleh ke arahnya, Alex menatapnya dengan dingin, ada ketidakpedulian dan rasa jijik di tatapannya, sama sekali tidak ada kehangatan. Alex berkata dengan suara yang dalam, Suni akan kembali, jadi besok kamu harus pindah. Hati Kejia sangat sakit sangat mendengar ini, ternyata yang dikatakan oleh Michael benar. Gimana kalau aku gak mau? Kejia berkata dengan tenang, meskipun perasaannya sangat kacau. Alex mengerutkan kening, wanita di depannya ini selalu patuh padanya dan ini pertama kalinya Kejia melawannya. Alex berkata dengan dingin, jangan lupa alasan kenapa aku mau menikahimu enam tahun yang lalu. Mana mungkin Kejia bisa lupa, ketika Suni mengalami kecelakaan mobil, Kejia yang menelpon ambulans untuk minta pertolongan dan dia juga mendonorkan darah untuk Suni. Lalu Alex ingin berterima kasih padanya dan berjanji akan mengabulkan permintaannya. Saat itu Kejia mengatakan satu-satunya hal yang dia inginkan, yaitu menikah dengan Alex. Pertama kali dia bertemu dengan Alex adalah saat di sekolah menengah dan sejak itu dia menyukai Alex. Bab dua, aku tidak mau lakukan perintahmu lagi. Dulu dokter menyimpulkan kalau Suni tidak punya peluang untuk sadar lagi dan saat itulah Alex baru setuju untuk menikahinya. Tapi Alex selalu bersikap dingin padanya. Kejia mendongak, menatapnya dan berkata dengan berani. Aku istrimu, kenapa aku harus pindah karena dia datang ke sini? Alex segera menoleh dan ekspresinya perlahan berubah muram. Tatapannya menjadi semakin menakutkan. Oh iya, jangan lupa kalau aku nikah denganmu enam tahun lalu karena kamu menabraknya. Kejia tertegun sejenak dan tersenyum pahit. Kalau aku bilang aku gak melakukan itu, apa kamu akan percaya? Alex berjalan mendekatinya dan mendorongnya ke sudut, lalu berbicara dengan dingin. Menurutmu aku akan percaya, pria itu terus menatap Kejia dengan dingin. Tiba-tiba dia merasa sangat jijik dan membenci wanita ini. Kamu itu wanita jahat, aku mau balas penderitaan Suni padamu ribuan kali lipat. Alex terlihat sangat menakutkan. Kejia merasa terkejut saat melihat kekejaman di mata pria itu. Enam tahun sudah berlalu, seharusnya pria ini akan sedikit luluh, kan? Tapi kenyataannya hati pria ini masih tetap dingin. Aku tidak melakukan apapun, Kejia tetap bersih keras. Alex menatapnya dari atas ke bawah dengan dingin. Kamu wanita cerdas dan seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Setelah mengatakan ini, dia pergi dan yang tersisa di kamar hanyalah keheningan. Kejia melihat dirinya dicermin, dia terlihat pucat dan lelah. Apakah ini dirinya yang sebenarnya? Awalnya Kejia adalah seorang wanita yang percaya diri tapi dia harus merendahkan dirinya demi hubungan ini. Konyol sekali, setelah beberapa saat perlahan Kejia menghela nafas. Sudah waktunya aku melepaskannya, demi kebaikan diriku sendiri. Keesokan harinya Alex pergi ke rumah sakit untuk menemani Suni melakukan pemeriksaan. Kejia berdiri di depan cermin, melepaskan celemek yang sudah dia pakai selama enam tahun, lalu memakai gaun putih dan turun ke lantai bawah sambil membawa koper. Michael yang sedang menonton TV sambil menyilangkan kaki melihat ke arahnya. Hei, mau kemana kamu? Kejia meliriknya dengan acuh tak acuh, mengabaikannya dan terus berjalan ke arah pintu. Michael menyadari ada sesuatu yang salah dan dengan cepat melangkah maju, menarik kopernya dan bertanya dengan dingin. Kamu tuli ya, gak dengar aku ngomong sama kamu, kamu sudah beresin kamarku? Sudah masak, ini masih pagi, mau kemana kamu? Gadis ini baru berusia enam belas tahun tapi sangat tidak sopan dan sama sekali tidak menghormati kakak iparnya, bahkan berani meneriakinya sambil menunjuk. Kejia meraih jari Michael dan mencengkeramnya, lalu berkata dengan dingin. Hei bajingan kecil, dengarkan aku. Mulai sekarang, aku gak akan melakukan perintahmu lagi. Kejia hanya mencengkeramnya dengan pelan tapi Michael sengaja berteriak, ibu, bu, kemari, wanita gila ini menggertakku, ada apa Michael? Belina turun untuk melihat, ekspresinya berubah muram karena marah lalu mau memukul Kejia dengan kemoceng. Hei, beraninya kamu kasar pada anakku, aku akan pukul kamu sampai mati? Tentu saja sebelumnya wanita tua itu pernah memukulnya, dan Kejia selalu menahan diri untuk tidak melawan demi Alex. Tapi kali ini, Kejia langsung meraih, menarik kemoceng itu dan melemparkannya ke lantai. Dia berkata dengan dingin, kamu masih berani menyentuhku lagi? Belina terkejut, setelah sadar dia berteriak, Kejia, kurang ajar. Aku akan minta puteraku untuk ceraikan kamu. Di masa lalu, Kejia selalu berusaha menahan diri dan tidak melawan Belina karena tidak mau dibenci oleh Alex. Tapi sekarang dia sudah tidak peduli lagi. Kejia berkata dengan acuh tak acuh. Terserah, dia mengabaikan mereka, menyeret kopernya dan meninggalkan rumah keluarga Carson. Di luar ada sebuah Ferrari merah di parkir. Di dalamnya ada seorang pria tampan yang melambaikan tangan padanya. Ayo naik, sayang. Kejia masuk ke mobil dan mereka pergi. Bab tiga, pergi ke reda rebar. Hito adalah teman masa kecil Kejia dan anak orang kaya. Hito bertanya dengan ragu, kamu sudah yakin dengan keputusanmu? Iya, sangat yakin. Kejia tersenyum saat berbicara. Sebenarnya Kejia adalah wanita yang cantik dan lembut. Sudah bertahun-tahun ini senyuman cantiknya hilang dan sekarang dia terlihat sangat mempesona dengan senyumannya. Hito menghela nafas. Kupikir kamu gak akan bisa melakukan ini. Enam tahun terakhir ini aku khawatir banget. Kenapa sih kamu suka bajingan itu? Kejia mengangguk. Iya, kenapa aku bodoh banget? Akhirnya kamu sadar. Kalau kamu nunggu enam tahun lagi, sepertinya kamu udah kayak nenek-nenek. Hito bercanda. Sebelumnya aku pernah mikir kalau kamu terlihat tua dan diusir. Aku akan menikahimu karena kita adalah teman masa kecil. Kejia memutar matanya dan menatap Hito. Omong kosong. Benar kok dan ini surat cerai yang kamu minta untuk aku persiapkan. Lihatlah. Kejia mengambil setumpuk kertas dan dengan santai membacanya. Aku gak mau ambil barang dari Alex. Di masa lalu aku gak pernah berhutang apapun padanya dan ke depannya juga. Lalu Kejia menandatangani surat itu tanpa keraguan. Hito tidak bisa menahan senyumannya saat melihat betapa cepat Kejia menandatangani surat itu. Oke, ternyata kamu pintar juga. Kejia menaruh pena dan mengangkat Alice. Ayo pergi ke rumah sakit Citizen. Oke nyonya, lantai atas rumah sakit hanya disediakan oleh pasien eksklusif. Setelah menemukan kamar 1203, Kejia mengetuk pintu dan membukanya. Di atas ranjang rumah sakit, ada seorang wanita cantik yang terlihat ketakutan. Dia bersembunyi di bawah selimut dengan mata berkaca-kaca dan sangat takut padanya. Ekspresi Alex berubah muram dan berkata dengan dingin, Mau ngapain? Kejia dengan tenang mengeluarkan surat cerai dari tas dan menyerahkannya. Cepat tanda tangan ini, aku mau pergi. Alex mengambil surat itu dan membacanya. Ekspresinya berubah lebih muram dan berkata dengan dingin, Kamu mau cerai? Kenapa tidak? Kejia merapikan rambutnya lalu berkata sambil tersenyum lembut, Selama enam tahun ini pasti sangat sulit untukmu. Kalau kamu tanda tangan ini, kamu bisa bebas, kan? Alex mengerutkan keningnya, ekspresinya dingin dan sangat serius. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Kejia. Lalu Suni yang terbaring lemah di rumah sakit memanggil Alex. Suaranya seperti memberi isyarat. Alex menatap Suni, lalu menatap wajah Kejia lagi dan berkata, Bicarakan nanti saja, keluarlah dulu dan jangan ganggu Suni. Kejia tersenyum sinis, aku serius. Lagi pula kamu akan bawa Nona Okano kembali. Lebih baik aku pergi, kan? Supaya aku gak menghalangi kamu. Kejia Wine, pria itu berteriak dan sepertinya dia sudah kehilangan kesabarannya. Nona Okano lagi lihat lo. Mungkinkah kamu jatuh cinta padaku dan gak mau biarkan aku pergi? Kejia tersenyum dengan elegan dan menawan. Suni menatap Alex dengan sedih dan berusaha mencari tahu apa yang dipikirkan pria itu. Alex, kamu kenapa? Kejia menatap pria itu dengan dingin dan menunggunya untuk membuat pilihan. Oke, aku tanda tangani ini. Alex mengerucutkan bibirnya dan ekspresinya sangat dingin. Kejia tersenyum puas, mengambil surat cerai yang sudah ditanda tangani pria ini, lalu pergi dengan anggun dan sama sekali tidak ragu. Tapi begitu keluar dari kamar, dia tidak bisa lagi menahan air matanya. 6 tahun pernikahannya dan 8 tahun mencintai pria itu. Ternyata semuanya berakhir dengan sia-sia. Bohong kalau dia berkata perpisahan ini tidak menyakitkan. Seolah-olah ada seseorang yang menancapkan jarum di hatinya. Ini terasa sangat sakit. Bab 4 Seorang pria, saat kembali ke mobil, Kejia terlihat seperti wanita yang elegan dan percaya diri lagi. Hito terkekeh, ada beberapa orang tampan yang datang ke Reda Rebar. Kamu mau pergi untuk lihat? Reda Rebar adalah salah satu tempat hiburan yang terkenal. Kejia terdiam sejenak sebelum bicara, Hei, kamu gila ya? Aku barusan saja kembali jadi lajang. Hei mengedipkan mata dan berpura-pura misterius. Sebenarnya ada seseorang yang mau bertemu denganmu. Siapa? Kamu kenal juga kok. Kalau kamu ikut, kamu akan tahu. Kejia merenung sejenak dan mengangguk. Oke. Hei, punya ruangan pribadi di Reda Rebar. Setelah keduanya masuk ada seorang pria yang duduk di sofa dan berdiri saat melihat mereka. Dia berusia awal dua puluhan. Sangat tinggi, tampan dan alisnya tebal. Mata pria itu berbinar saat melihat Kejia. Kak, kita bertemu lagi. Kejia merasa pria di depannya ini familiar, tapi tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Kamu lupa ya? Enam tahun yang lalu kamu dan ayahmu ada di Alabama. Kalian mensponsori siswa miskin, kan? Kejia mulai sadar saat mendengar ini. Kamu Jason Gerah, ekspresi pria itu langsung berubah lembut dan tersenyum manis. Iya ini aku. Jason adalah orang yang sangat ramah dan Kejia pernah mendengar dari Hito bahwa sekarang Jason sudah menjadi model yang terkenal. Dia sudah lama meninggalkan daerah kumuhnya dan jadi selebriti yang sering muncul di majalah. Dulu Kejia hanya memikirkan Alex dan jarang memperhatikan industri hiburan. Dia menghela nafas dan merasa lega saat memikirkan anak kecil yang malang sudah berubah menjadi pria hebat. Setelah mengobrol sebentar, mereka bertiga siap untuk pergi. Ketika melewati bar, ada sebuah botol wine hijau terbang ke arah kepala Kejia. Kejia terkejut tapi untungnya Jason bergerak lebih cepat dan melindungi Kejia di pelukannya. Berak, botol wine itu mengenai punggung Jason dengan keras. Kamu baik-baik saja. Kejia merasa sangat bersyukur dan langsung memeriksa punggung Jason. Untungnya tidak terluka. Dengan dingin dia mengalihkan pandangannya ke arah dari mana botol itu terbang. Ternyata itu Michael, hei wanita sialan, ternyata kamu selingkuh dari kakakku. Michael sedang minum bersama teman-temannya dan sudah melihat Kejia saat dia masuk ke ruang pribadi bersama kedua pria itu. Butuh waktu cukup lama sebelum mereka akhirnya keluar dan entah perbuatan mesum apa yang sudah mereka lakukan. Tapi saat melihat mereka berbicara sambil tertawa, Michael marah dan langsung melempar botol yang ada di tangannya. Hito menggulung lengan bajunya dan hendak melangkah maju. Hei, sepertinya anak ini butuh diberi pelajaran. Kejia menarik Hito, aku saja. Dia berjalan ke arah Michael. Michael berkata dengan cemberut, botol itu gak mengenai kamu kok. Kejia menatapnya dengan tenang dan datar, ada yang mau aku katakan padamu sejak lama. Apa, kamu tahu betapa menyebalkannya kamu? Aku sudah nikah dengan kakakmu selama enam tahun, tapi kamu gak pernah panggil aku kakak ipar dan selalu panggil aku wanita sialan. Saat kamu pergi sekolah, aku harus siapkan segala sesuatu dan setelah pulang sekolah juga. Kamu juga kasar padaku. Kamu sudah sekolah selama tujuh belas tahun, tapi sepertinya tetap bodoh ya? Michael merasa marah saat mendengar ini. Kamu, diam, Kejia dengan tegas menghentikannya. Aku dan kakakmu sudah cerai. Aku sudah tidak punya lagi hubungan dengan keluargamu. Aku mau pergi dengan siapapun. Itu hak aku dan kamu tidak punya hak untuk bertanya. Kalau kamu terus provokasi aku, jangan salahkan aku kalau kamu akan masuk penjara. Wajah Michael memerah dan menahan semua perkataannya. Kejia mengabaikannya. Berbalik dan pergi. Bab 5. Menulis tentang pria itu di buku harian. Setelah berpamitan pada Hito dan Jason, Kejia kembali ke rumah tua milik ayahnya. Rumah itu dipenuhi dengan debu karena sudah lama tidak dibersihkan. Kejia memakai celemek dan mulai membersihkan rumah. Di bawah sofa dia menemukan foto pernikahannya dengan Alex. Di foto itu Kejia tersenyum manis sedangkan Alex di sampingnya terlihat acuh tak acuh. Bahkan dia terlihat kesal. Di sebelahnya ada catatan yang Kejia tulis. Dia mencatat di sebuah buku tentang apa yang disukai pria itu, barang yang dia gunakan, hobinya dan hal-hal lainnya. Semua pikiran dan perhatiannya hanya tertuju untuk Alex. Kejia selalu mencoba yang terbaik untuk menjaga pernikahan yang dia dapatkan dengan susah payah, tapi ternyata berakhir menyedihkan. Mata Kejia mulai berkaca-kaca, dia mendonga dan memaksa dirinya untuk tidak menangis. Tiba-tiba ada notifikasi cat di ponselnya, Kejia mengambil dan melihat kalau itu dari Jason. Enam tahun yang lalu kamu bantu aku, dan dari sekarang sampai ke depannya aku akan bantu kamu. Lakukan apapun yang kamu mau, aku akan mendukungmu. Perasaan hangat memenuhi hati Kejia. Meskipun Jason sangat ingin membalas budi, tapi Kejia tidak mau bergantung pada siapapun. Sejak menikah dengan Alex, dia selalu berusaha menjadi istri yang baik dan mencoba mengubah sifatnya. Bahkan dia hampir lupa dengan betapa percaya dirinya dia dulu. Kejia menelpon orang itu. Kejia, ada apa? Di ujung sana terdengar suara acuh tak acuh Alex. Kejia juga berkata dengan dingin. Besok Senin jangan lupa untuk datang ke kantor catatan sipil untuk mengurus perceraian, Alex mengerutkan kening. Kamu. Sebelum selesai bicara, Kejia sudah mengakhiri panggilan. Pria itu memegang ponselnya dengan kencang dan terlihat marah. Alex, siapa yang telepon? Suni yang berbaring diranjang melihat ke arah balkon dengan curiga. Alex menaruh ponselnya dan berjalan ke arahnya seolah tidak ada yang terjadi dan memakaikan selimut untuknya. Gak apa-apa kok, minum obat dulu ya. Suni yang pucat memegang tangan pria itu dan terlihat sedih. Subherbal itu pahit banget, baunya buat aku mual. Alex mengerutkan kening, kamu ingat waktu kita jadi sahabat pena? Bukannya kamu pernah bilang gak takut dengan obat herbal? Jadilah anak baik dan minum obat ini supaya cepat sembuh. Alex mengatakan itu dengan santai dan tidak memperhatikan arti tatapan Suni. Lalu Suni mendongak dan matanya berkaca-kaca. Iya deh aku akan dengarkan perkataanmu. Suni mengalami koma selama enam tahun, sehingga tubuhnya kurus dan rapuh, wajahnya pucat dan sifatnya masih seperti anak sekolah. Ekspresinya itu membuat Alex merasa tertekan. Lain kali aku akan minta asisten Tama untuk ganti obat herbal itu dengan obat biasa. Suni tersenyum manis, memeluk yangannya dengan manja. Alex memang pria terbaik untukku. Setelah keluar kamar Alex turun ke bawah dan Belina datang sambil membawa semangkuk sup ginseng. Apakah keadaan Suni sudah lebih baik? Dia baru saja minum obat dan sedang bicara dengan orang tuanya di telepon. Belina tersenyum, Alex, ayah Suni adalah pimpinan grup Marriott dan setuju kalau kita bawa Suni tinggal di sini. Dia juga setuju kamu menikah dengan putrinya, jadi kita tidak boleh mengecewakan Suni. Saat melihat sikap perhatian dan ramah ibunya terhadap Suni, Alex tiba-tiba teringat tahun lalu ketika Kejia sakit. Belina marah dan melemparkan barang-barang ke bawah, lalu dia menyeret Kejia yang sedang sakit untuk memasak. Perasaan Alex jadi sedikit rumit tapi dia segera menyangkalnya. Pertama, wanita itu sudah menabrak Suni dan mengambil keuntungan saat nyawanya terancam bahaya. Wanita itu juga berusaha keras untuk menikahinya dan ini semua salah Kejia. Belina melihat sekeliling, Mana Michael, seharian ini aku belum lihat dia. Tepat saat selesai bicara, mereka mendengar pintu terbuka dengan keras. Michael kembali dengan ekspresi muram dan terlihat sangat marah. Hei Michael, kamu kenapa? Belina dengan cepat menaruh mangkuknya dan pergi menghampiri putri bungsunya. Michael melambaikan tangan, Aku baik-baik saja kok. Kemudian dia menatap kakaknya dan berkata dengan ragu-ragu, Kak, hari ini aku lihat Kejia di bar. Dia terlihat mesra dengan model pria. Sepertinya mereka punya hubungan spesial. Ekspresi Alex berubah menjadi dingin. Siapa?